Oke, jadi sekarang kita satu keluarga karena memang mau trip, kita akan melakukan rapid test antigen. Ini baru keputusannya dari Peraturan Gubernur kemarin, Ryan Koster. Keputusan Gubernur Pak Koster untuk mencegah penularan COVID di Bali, itu masyarakat yang masuk ke Bali melalui pesawat harus melakukan PCR, dan yang melalui penjalanan darah harus melakukan rapid test antigen. Dimana rapid test antigen ini katanya lebih efektif daripada antibody, betul ya dok? Nah, dan harganya juga lebih mahal, kalau yang antibody itu harganya sekitar Rp150, kalau yang ini sekitar Rp350. Nah, tapi karena kita juga sudah pesen semua tiket dan akomodasi, serta kalau kita harus cancel-in lagi, kita nggak tahu lagi kapan lagi bisa cuti. Jadi, oke, kita akan lakukan ini. Yeay! Aku juga takut sih sebenarnya. Cemungut, cemungut, cemungut. Itulah kenapa aku ingin yang pertama. Oke, kamu bisa lakukan itu. Aku bisa lakukan itu. Sebenarnya? Sebenarnya. Ayo lihat kamu lakukan itu. Tapi belum pernah balik bisnis ya? Belum pernah. Belum pernah lah. Kita kembali bulan 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 kemarin, itu doang tangan doang. Nafas lewat mulut? Nafas lewat mulut ya. Sok tahu gitu. Kalau mau bangun, ya? Tunggu aja. Eh susah, kalian sudah ploh. Ha, 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 ha. Kayak mau enggak, terus kayak membersin sedikit doang, tapi ditahan bisa kok ya. ada masak waktub atau nangis juga tapi aku ingusan udah yeeey mama hebet nah ini jadi sekarang tinggal dokter lihat hasilnya ya tunggu 15 minit kan ya bohong oke itu jadi kita sudah melakukan pasti berharap doang hasilnya disini negatif karena kita gak ada gejala juga dan kita kayak aku emang jarang banget kita temukan orang tiap hari walk from home terus hampir gak kemana-mana dan gak kemana-mana juga kita jaga jarang oke we are doing great besok kita ke Bali ada yang mau ke Bali? Bali bilang gitu halo Bali halo Bali i'm coming muah udah sana kentang udah ada yang boleh makan ambilin makan dulu sesuatu iya soalnya kalo ngomong langsung nanti saya lupa dong keluarga kentang ke Bali Cie muur 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 namanya juga anak kecil dia sambil dipegangin kayak gitu mungkin lebih gak nyaman juga ya dok ya tapi tuh gak jadi nangis juga kayak tadi iya 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 dia juga gak bersih gak basur ya pertanyaan pertama sakit atau enggak? jadi biasa-biasa aja sih ya ada perasaan gak nyaman yang sesuatu dimasukin ke dalam hidung tapi gak sakit jujur jauh lebih sakit kalo kita di infus ya itu jauh lebih sakit jadi ini cuma ada perasaan gak nyaman aja tapi gak sakit ya kalo dilihat tadi saya santai-santai aja babaknya sedikit meringis dan kalo alisnya sih saya rasa nangis karena memang sebelum dimasukin aja udah gak nyaman tuh nah begitu video tentang pengambilan rapi tes antigen kalo kamu suka like dan subscribe ya bye bye